6 Rudal Paling Kuat Milik China Saat Ini Hai, Halo Kak, Jumpa lagi dengan channel Sapi Betina China saat ini telah tumbuh menjadi salah satu negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia Demi menyusul kecanggihan negara lainnya seperti Amerika dan Rusia, persenjataan China juga terus dikembangkan Dalam tiga dekade terakhir, China telah memperkuat persenjataan militernya, khususnya rudal antarbenua Menurut Arms Control, dilaporkan lebih dari 20 rudal telah dikembangkan, di mana beberapa di antaranya dianggap paling kuat Lantas, seperti apa saja rudal tersebut? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya ya kak Agar kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari Sapi Betina Berikut rudal buatan China yang paling kuat versi Sapi Betina 1. Dongfeng V Dongfeng V atau juga dikenal DF V merupakan rudal balistik antarbenua generasi kedua milik China Rudal ini pertama kali diuji coba pada tahun 1971 dengan tes terakhir ke Samudera Pasifik pada Mei 1980 DF V memiliki panjang 32,6 meter dengan diameter 3,35 meter Beratnya mencapai 183 ton kak, namun mampu melesat hingga mencapai kecepatan 22 match atau sekitar 26.950 km per jam Jarak yang mampu dijangkau oleh rudal DF V adalah antara 12.000 km hingga 15.000 km Dengan jangkauan sejauh itu, rudal tersebut mampu mengirim muatan hulu ledak nuklir ke Amerika atau Eropa Barat Sayangnya nih kak, DF V memiliki kelemahan dalam pengisian bahan bakar yang membutuhkan waktu setidaknya hampir 1 jam Oleh karena itu, rudal balistik ini akan digantikan dengan DF 41 yang berbahan bakar padat Kedua, Dong Feng 31 Dong Feng 31 atau DF 31 merupakan rudal balistik antar benua China generasi ketiga Rudal balistik berbahan bakar padat ini dirancang untuk mampu membawa termonuklir 1 megaton Menurut laporan Federation of American Scientists, DF 31 memiliki jangkauan hingga 8.000 km kak Nah, jika diluncurkan dari daratan China, DF 31 mampu menjangkau pantai barat Amerika Serikat Pengembangan rudal ini disebut-sebut sebagai salah satu proyek ambisius Beijing dan sangat menantang Rudal ini memiliki dua varian, yakni DF 31 dan DF 31A Kemampuan rudal DF 31A adalah mampu menjangkau jarak sekitar 11.000 km Uji pertama kali DF 31 dilakukan pada April 1992 Dimana saat itu, rudal gagal meluncur dan meledak Uji coba kedua juga mengalami kegagalan kak karena masalah serupa Barulah pada tahun 1996, DF 31 berhasil melakukan peluncuran dengan sempurna Rudal tersebut pertama kali terlihat dalam acara pawai Hari Nasional ke-50 pada 1 Oktober 1999 Ketiga, Dongfeng 41 Dongfeng 41 atau DF 41 juga termasuk salah satu rudal strategis seri Dongfeng generasi ke-4 dan terbaru buatan China Rudal ini dikembangkan dari rudal seri sebelumnya yakni DF 31 Pertama kalinya DF 41 dipamerkan ke publik pada parade militer Hari Nasional China pada 1 Oktober 2019 Ada perkiraan nikah bahwa rudal DF 41 bisa menampung sebanyak 10 hulu ledak Tapi data pastinya tidak diketahui oleh publik dan hanya menjadi rahasia pertahanan Republik Rakyat China Dikabarkan nikah bahwa rudal ini memiliki jangkauan operasional antara 12.000 km sampai 15.000 km tergantung pada payload Didukung satelit navigasi Beidou DF 41 dapat terbang dari China menuju ke Amerika Serikat hanya dalam waktu 30 menit saja Jadi tak mengherankan nikah jika Dongfeng dianggap ancaman terbesar bagi Amerika Keempat J.U. Lang Dua Pada 1 Oktober 2019 China menggelar parade militer Akbar yang menampilkan lebih dari 15.000 tentara yang berbaris melalui bagian lapangan Tiananmen Di hari itu pihaknya dengan bangga nikah memamerkan beberapa rudal balistiknya Salah satunya seperti J.U. Lang Dua yang menjadi banyak perhatian pengamat militer Dalam analisis global security J.U. Lang Dua atau JL-2 disebut mampu menjangkau jarak antara 7.000 km sampai 8.000 km JL-2 merupakan varian rudal balistik dari DF 31 yang diluncurkan dari laut Yang artinya nikah dapat diluncurkan dari kapal perang ataupun kapal selam JL-2 juga memiliki keluarga lain dengan kemampuan yang lebih unggul yakni JL-2A Menurut laporan Pusat Intelijen Udara dan Antariksa Angkatan Udara Amerika di tahun 2013 JL-2A memiliki jangkauan 10.250 km yang bisa menjangkau ke pulauan Hawaii Peluncuran JL-2 dimulai dari tahun 2001 hingga 2004 K Namun berakhir dengan kegagalan Dan di tahun 2009 rudal itu berhasil ditembakkan dari kapal selam tipe 094 Kelima, Dongfeng-26 Dongfeng-26 atau DF-26 merupakan rudal yang dikembangkan oleh China Aerospace Science and Technology Corporation Rudal itu secara resmi terungkap pada parade China 2015 memperingati berakhirnya Perang Dunia Kedua Rudal ini memiliki jangkauan yang paling pendek kak jika dibandingkan dengan 4 rudal sebelumnya Oleh karena itu, DF-26 masuk dalam kelas rudal jelajah jarak menengah DF-26 memiliki panjang sekitar 14 meter, diameter 1,4 meter, serta memiliki jangkauan maksimum sekitar 5.000 km Dalam pemberitaan yang dikeluarkan oleh media China, DF-26 bisa digunakan untuk menyerang obyek yang bergerak sehingga dijuluki pembunuh kapal induk Militer Amerika Serikat sendiri menanggapi kehadiran rudal DF-26 ini dengan serius AS memodernisasi perangkat keras dan perangkat lunak kapal destroyernya untuk mampu melumpuhkan rudal China tersebut Rudal DF-26B pernah diluncurkan ke wilayah Laut China Selatan Sehari setelah China mengatakan jika pesawat mata-mata U-2 Amerika memasuki zona terbang tanpa izin Keenam, rudal hipersonik Baru-baru ini, China dilaporkan telah melakukan uji coba rudal hipersonik berkemampuan nuklir yang mengelilingi bumi pada Agustus 2021 Meski dirahasiakan, namun uji coba tersebut berhasil mengejutkan pihak intelijen Amerika Serikat Media internasional menuliskan jika rudal hipersonik tersebut dibawa oleh roket Long March pada orbit rendah Sumber mengatakan nikah bahwa rudal melesat dari sasaran lebih dari 20 mil atau sekitar 32 km Laporan tersebut juga mengatakan bahwa uji coba tersebut memperlihatkan kemajuan China dalam mengembangkan senjata hipersonik Rudal hipersonik disebut-sebut dapat terbang dengan kecepatan lebih tinggi dari 5 kali kecepatan suara Nah, dalam beberapa waktu kebelakang nikah, China tampaknya begitu agresif mengembangkan senjata berteknologi tinggi Terima kasih telah menonton!